Oke selamat sore semuanya Sama datang di sesi GLS Game Design Dan di sesi kali ini kita bakal diskusi terkait gimana sih? Game Design Kalau terkait indie game gitu Dan kali ini saya nggak kasih materi Yang kasih materi ini ada Pak Teodor Brataharim Itu dia sebagai proyek manajer dan teknologi dari Retrain Indonesia Mungkin tanpa berlama-lama Untuk Pak Teodor Brataharim Waktu dan tempat diperkirakan Foto sedulur ya Ya oke selamat si sore Selamat sore Ya sore Mungkin gue disini langsung Pembahasannya kita pakai sebuah dua aja ya Biar terlalu Biar terlalu Dan perkenalanan sama gue seperti yang ditelam tadi Dari Rata Arim Gua PM Dan teknologi di Retrain Studio Nah itu Untuk track record gue sebelumnya di Intex ya Nah ini Perjalanan karir gue selama di studio Yang ke很有 studio di game industry Sebelum ya si joint Taman kemelsaian Jari angu Tahun 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 Taman kelas yang di usia Tahun Taman kelas Torus Tahun 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 lalu Tahun lulus Hai ini pesawat ada udah tahu ada udah tahu tuh jadi tiga tahun disini apa setahun lagi kayak manggal teman-temannya lagi hati-hati kayaknya semester-bembe di sini semester lima biasanya 45 ini yang itu kalian udah manggal yang gua itu manggalnya di Anwarufa tuh setahun full itu itu terus dari minus gue kerja di Anwarufa juga programmer Indonesia biasa lah gua kerja tiga tahun selama perjalanan itu jadi saya program juga di sana habis itu berisai tiga tahun jadi dari track sampai sekarang awalnya gue disono jadi program berjual ya jadi ya biasalah bau-bau-bau gitu ya sebelum akhirnya jadi biaya dua tahun yang lalu nah di luar juga ngajar ya ngajar di KM tuh eh dia kerja sama-sama begitu ya buat ngajar Unity bisa itu secara online ya kayak gitu eh oke ini buat pandemikannya aja kalau bikin game gimana ketapa gua pasti dulu deh ini temen-temen semester satu ya baru ya fresh apa ya belum masih 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 ini enggak masih bikin game semangat bikin game masih 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 ya kita lihat lagi dua tahunnya jadi apa semangatnya akan terkontifasi jadi Dewa tercintai sebelumnya ini deh untuk penyelamatkan ini sekarang bisa berpengar ini dari tadi makanya ada yang main lontan tuh cuman ada yang lainnya ya apalagi pada main game atau selalu ya kalau ketenang, kan begitu dapat intern, belajar pertama, ya kalian tahu sepenuhnya kemana oke, jadi ini basic ya basic, internasial itu kalau di pinggir itu biasanya sebenarnya nggak terlacat sama ini semua sih cuman saya jelas awalnya itu kayak konsep game 2 maunya game itu kayak gimana game 3 nya apa, apakah puzzle, apakah boba, action, fps, determinator terus story atau karakternya oke gimana mau apakah story nya kayak menyelamatkan rugi yang terdebak di game longan gitu gimana, terus dari itu mekaniknya mau gimana ada yang mastery atau mau yang 3 land be the hero gitu gitu, tanda lah like kalau design of world design itu kayak kalau ini ya kalau kadang di sini ada yang main elder nggak? ada yang ada yang mengangkat tangan dengan tangan atau nggak itu sepertinya bisa tamati dan lebih ke dalam bulut bukil ya nah ini ya level design itu dimana kalian bisa membuatnya kayak apa ya mungkin kalau Genshin Impact masih bilang nggak ini deh butir gue kayak gitu gitu kayak objeknya tuh gimana ada apa aja terus kayak dunia nya tuh gimana terus udah gitu apa ada ada bangunan apa kalau kalau ada jalan gimana gitu-gitu nya lah pokoknya kalau tadi itu yang bikin game nya udah playable lah mvp lah gitu di sini ada yang udah pernah bikin game sampe pada ketujiannya loh yang udah paham berlabel lah ga usah sampe jadi video ada yang 2-3 biji berwarna ini yang lain gimana udah udah ada yang selama selama kuliah di minus dari FF 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 ya dari tahap itu kan itu kan diajari terus sama Fresh country leader AFL nya terus udah mulai masuk kuliah juga dari ini bulan-bulan apa ya September ya mulanya Agustus Agustus berarti udah sebulan lebih ya sebulannya jadi 2 bulan kan kita mau mulain gimana ada yang udah pernah bikin game sampe jadi loh yang udah bisa dipain dengan teman-teman ini antara ada beberapa tadi kalau itu yang masih biasanya jelek tuh kayak nah testing obalannya itu yang magang mungkin kalau buat tubas mahasiswa testing obalansi itu yang sebelah kanannya itu nggak perlu ya karena kalau tubas itu biasanya yang penting jadi ya gue ngajarin yang bahan-bahan jadi yang penting pokoknya kalau tipikal mahasiswa ya itu masih tugasnya tuh levelnya seadanya karena kan pada ini ya pada masih tengah main terus itu biasanya seadanya penting jadi harus kalau testing itu biasanya jaman 2 dulu apalagi semester awal ya biasanya ya nggak dites kumpulinnya ya ntar biasanya mulai ngomongin juga masih tanya Oh ini pertanyaan yang paling penting ya di sini ambisi bikin ngep seberarti ada yang bisa mau sering nggak ngomongin nge lurus dari kuda ini pengen gingin ngep seberapa itu apa ya Hai sekarang tuh dari asal-asal saya tuh game-game yang dilihat Hai sebagai golnya tuh aku sekarang main gamenya seapa gitu apa itu tadi? magic di benterin yaa, magic di benterin apa lagi? oh iya, iya, benar iya, iya, iya apa lagi? gimana? iya, pokoknya itulah gua hebatnya disini, gua tadinya ga ada job ini mungkin ga ada level lagi, kalo dulu tuh banyak yang bilang pas angkatan gua tuh pengen bikinnya kayak final fantasy kayak Minecraft ya gua ga tau jadi apa sekarang main jobnya itu biasanya ekspektasi masin-masin meserawal tuh gitu ya lebih banyak dedusinya dibagi mata tapi gapapa jadi, kalo dulu gua tuh ini ya abis-abis yang tidak tercapai itu ya udah bisa katanya mau motivasi diri ini bisa tolong next nah ini di game design tuh ada yang masuk aja nah ada yang namanya afford them sama signifier, ini mungkin agak sedikit teknis sebenernya yang gua bawain ini gua ga mau bawain terlalu banyak teknis nanti ini ceritain kalo kalo kalian main game itu kan kalian kelihatan sesuatu yang kayak bisa nancar atau blablabla ini kelihatan ga sih dari jauh? di bimbingnya tuh ada batu-batu yang kelihatannya tuh kayak ini batunya bisa dipancar ini bisa di jalan itu naik kesini afforded tuh kayak istilahnya bahasa Indonesia mungkin kayak hal-hal yang ditunjukin game-nya secara tiap langsung kan biasanya ada tuh yang bener-bener UI-nya bilang ini panjang kesini ini gitu nah kalo corner tuh lu nunjukin sesuatu di dunia game-nya kayak di bimbingnya dikasih kayak berbeda dikit itu menunjukkan bahwa main tuh bisa manjak kesitu atau lompat kesitu jadi itu teknik game design gimana dia bisa dibunuhkan tanpa masih tahu secara explicit eh ini loh tanggalnya di sini pemain tuh melihat dunia lu tuh udah bisa tahu oh gue tuh jalannya kesini manjak ke arah sini lompat kesini nah itu walaupun Sini Fire tuh kayak game-nya tuh masih sinyal nah ini gua kasih tau-nya wadah-wadah-wadah-wadah-wadah gitu ya di tebing-tebingnya tuh kan bisa dipanjat tapi di dunia tuh lihat ada ini tuh ada kayak apa ya itu kayak kayak lukisan lukisan-lukisan oh jalannya kesitu tuh ada sesuatu nah itu tuh signify ya jadi game-nya tuh masih nyalin kalau lu bahwa oh sebagai pemain gua ngeliat kalau ngeliat itu oh berarti gua manjak kesitu tuh ada sesuatu ntar kira-kira ada begitu deh mungkin tadi lupa di foto tiket tapi ini sampe screen dulu deh ada yang mau nanya gak apa apa sih nggak ada ini antara penelapan kosong gak tau atau penelapan kosong ketik ada lanjut dulu deh nah ini gua kasih example 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 kasus dari game indie yang dibuat orang indo ya nah ini jadi ada di sini namanya yang buat orang indo youtuber indo yang buat bisa di cek di sini maksudnya kayak gua udah beli karena mainnya jadi gua bisa sharing gua sih kayak perspektif dari orang sendirian bikin game gimana dari perspektif gua sebagai pemain dan developer ya jadi ini tuh gua jelasin katanya jadi itu ada karakter nama story kali gitu ya kayak karakter itu main main tuh masih beresnya apa sih ya satria ya ada satrianya yang terus aja dibikin feeling mungkin yang for obvious reason jadi ada ada kayak kaki gitu-gitu terus ada ini juga ada kayak background story dalam teks yang apa namanya teks yang ada tulisan-tulisan orang gitu terus ada level desainnya juga boleh nah jadi game-nya tuh kayak game puzzle gitu ya game-nya puzzle tapi bukan puzzle yang jalan satu satu jalan jalan familial ngontrol segilah gimana dikontrolnya itu bisa ikat dengan kameranya isometrik ada yang tahu isometrik apa ini tuh apa yang ini ini apa atas bawa eih shooting dari motor iya benar kayak enggak enggak Nikinya dari satu sisi doang kamera iso itu game-nya puzzle jadi kayak kalau misalnya ada pendaknya kesini itu berarti kalau jalan dari sini itu dari atas itu ke blok gitu ya terangannya jadi itu kayak puzzle jadi di bawahnya kan ada musuhnya itu mau musik jalannya kemarin dulu gitu nah ini contohnya buat desain itu itu gitu gimana kalian bikinnya ini kan stage-based ya kayak saya tuh contohnya apa ya kalau jaman sekarang mungkin kalau dulu tuh kayak katero ya mungkin apa ya 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 oke apa lagi itu ada yang susah dibikin ada yang kayak oblik ke tempat ada yang kusi dorong ke boksnya dulu saya itu naik atas tangga turun di boksnya bukit musuhnya berkenan dulu ke air salto segala macam kali itu gua udah cobain dan emang gua harus aku isi mungkin kalau gua disuruh bikin kayak gini mungkin gak mungkin kira sih tapi ya itulah kemarin makanya salah satunya juga alasan di bawah-bawahin ini adalah buat ini masih lihat contoh yang masih lihat gitu karena ini kan kalau kalian bikin aja kalau gue bawain kayak rota ya gimana dia ya yang bikinnya orangnya udah ratusan di buah-bawah mungkin kayak alasin fit yang udah Ubisoft segala macem itu dari 3D semua desain sama segala macem itu sendiri ya sendiri satu orang luar makanya gue bawain sini supaya kalian tuh bisa lebih lihat kalian kan disini belum pernah mungkin kalau tadi beresalkan gue tanya tadi mungkin yang bikin game itu bisa dihitung jari lah ya udah jadi tanda putih nah ini adalah ya contoh konkretnya seorang tuh ya bisa juga yang bikin cuman mungkin karena kan mesti ngerjain artnya sendiri ilustrasinya 3D terus level desainnya coding dan segala macem ini juga pas gua main ada bugnya nih yang dimana gua suka melaporin ke orang itu guna itu ya waksud di betul juga saat itu jadi oke sampai sini dulu mungkin ada yang mau nanya yang mau nanya apa ya waktu itu pernah namanya Edel Tama Umar berikutnya di Google sekarang RTHEL cari aja nama game-nya cari gobek nih cari aja nama game-nya di skit oke kalau nggak di skit di Google deh di Google-nya cari spasi game ada itu namanya ya ya itu dia sering-sering bikin game-nya juga ya kalau kalian nyari-nyari game developer gitu ya silahkan wampir ya ini udah ini ya udah salah satu gini-gini itu salah satu developer dari lokal juga ya terlepas terlepas dari ini ya terlepas dari status di tukernya kayak mungkin apa ya sama tadi ada lagi nggak mau nanya selain developernya siapa yang mau nanya lagi ya nah ini ini tuh contoh dari desain yang lebih spesifiknya ini aku ngambil contohnya dari salah satu skill di Ocarpale kalau kalian nah ini juga ada yang tau lokal nggak di sini iya tau perharaan gua siap paling nanya orang random di internet kalau gua lagi streaming nanya orang kalau tau lokal nggak apa tuh kalian nggak tau kayak makanan apa itu dulu temen-temen oke oke jadi ya nggak apa hapus lagi ga ya ga usah kasih nilai suksesnya gini ya waduh oke jadi dulu ya tak lupa tuh selama 3 tahun gua kerja yang segini jadi gua dulu tuh war program yang menerima apa aja masalah satu dari starternya yang berlima ya berlima 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 jadi kita dulu kerjain ini cukup mabuk-mabuk kitabian gua dimana gua abis lulus dari dari ini dari virus ini gua langsung di drop ke project MOBA dimana gua nggak tau apa ya begitu gua masuk kantor tuh ga tolongin sendirian yang lain daripada belajar disana 2 tahun 3 tahun ini enak balu kayak celangan-celangan MOBA apa nih nah ini intinya ini udah melewati ini karena udah publik ya udah melewati persetujuan dari kantor jadi ini gua sayangin sedikit ini kayak gimana sih desain-desainnya perhitungan tuh kayak kalian disini udah tau gak ya dari apa udah tau kan gini bisa dokumen ya salah satunya tuh penuh beginian ini tuh detail-detainnya kayak kayak dpc berapa sakit berapa siap ini kan dpc ada titiknya jadi per beberapa detik dia akan letok dpc terus kayak udah disini kayak gini kalian baca sendiri kelihatan gak sih dayutmu pada bisa baca lah baca baca ya ntar ntar slide nya juga di share dpc tapi intinya yang kita ini jelit-jelit dimana kalau ANBGDD ini semua angka ini harus masuk karena ntar disini itu programmer nya kalau gak ada begini ya programmer nya susah ya ya gua masukin angka nya berapa nih gitu-gitu ya mungkin kalau semester last tuh belum pernah ini ya ada yang udah pernah kayak git loh github github iya ada gak apa lain satu dua tiga orang nah jadi github itu kan buat vcs ya buat fashion of all-in-law system dimana misalnya gua bisa ngerti yang sama karyat tuh bisa nge-push kodenya jadi satu gitu lah ntar harusnya ada ini ya itu ada mata budaya ya kalau di advance game developers nah tuh di advance game developers kan dia jari gitu intinya itu tuh untuk perjabaran programmer lain mungkin ini gak usah terlalu rudar ntar tika hasil ee game next aja nah ini game design tuh kan gak semuanya bagus ya jadi game design itu sesimple gini deh padahal pernah gak sih main game yang susah tapi susahnya tuh bukan karena bukan challenge tapi susahnya frustrating gitu karena gak main kayak gitu ya game-nya susah just because itu susah gitu karena gak main kayak gitu ya mungkin ya mungkin kalau ada yang benar-benar lain kadang-kadang ini agak ini ya sekarang tuh kan sebanyak gameplay source-like ya dimana emang desainnya itu ya susah gitu nah itu sekarang agak gak berbeda itu misalnya itu gak susah karena orang bilang GMS susah itu kadang-kadang udah bisa di alesanin dengan ya emang gila susah apa segini sih itu tapi dasarnya itu ada tetap dalam terdapat teori paling gampang gitu deh kalau main dakso yang penting tuh kalian gebuk tanah kan ada ada monster yang gebuk tanah misalnya ada efek artikel yang kayak apa ya kayak besar itu kan nah yang disebut game design yang buruk itu ketika pasti ada efek tanahnya si player-nya secara visual itu gak ada di dalam efeknya tapi karena hipboxnya iya si game-nya jadi lebih susah gitu game-nya pasti jadi lebih susah karena kan ya itu di luar dari AOE-nya gitu dan AOE-nya tapi apakah itu game design-nya yang baik ya enggak gitu maka kan secara visual ekspektasi lu kalau yang gebuk tanah ada partikelnya yang AOE-nya itu sebatas si partikelnya sama kalau lu digubuk pada ada yang ngayuk pedang gitu ya terus ya itu orangnya di jauh di situ lu di sini dia gebuk di lu ke samping tapi lu kan makan lu masuk akal gitu dia kan jadi susah iya jadi susah pasti tapi setelah itu tidak matang-matang gitu jadi kayak gini-ginian itu ini sebenernya ada banyak ya jadi gue akan jelaskannya tuh lebih ke arah ini aja secara brief ya jadi kalau kalau apakah dia akan anggapannya itu bikin game itu kalian harus perhatikan juga ini make sense sih buat player gitu kayak iya sih kalau lu bikin gameplay misalnya gerak ke kiri itu jadi ke kanan gitu apakah benar itu lu bikin kayak gitu itu emang tujuannya emang mau bikin game susah sengaja dibaring semua atau emang lu bikin itu mau bikin kembak aja tapi jadi fitur gitu jadi ya tugas-tugas di minus tuh banyak alasan apa sih oh enggak ini game-nya emang gitu kok padahal ini semalam baru bikin gitu kayak gitu-gituan sih ini banyak contohnya ya kalau kalian mencari tapi teori-teori kayak gini itu bisa kalian cari itu bisa kalian cari istilahnya tanpa gue masih tahu gak jadi kita next aja nih nah nah ini yang lebih penting sih buat gue adalah disininya karena disini itu gue akan sharing sesuatu yang emang tujuan gue datang disini itu untuk bahwa ini karena kalau teori tadi itu misalnya kalian bisa autodidak ya di youtube kayak misalnya channel brekis segala macem kalau kalian ada yang bikin eh ada yang belajar sendiri secara autodidak di youtube tutorial unity spasi how to make shooting games atau how to make apa gitu ya terus itu ada juga channel-channel indo yang tutorial kayak 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 yang ini ini gue lebih kearah mungkin interaksi dua jalan gitu ya kayak gue bakal share ini kayak gitu kayak itu di studio gimana terus secara kalian yang main siapin foto ya mungkin yang pertama dulu deh karir disini kalian udah membayang belum mau jadi apa di game itu sendiri ya ada yang biasanya tuh dibaginya jadi yang dirinya tuh itu ya yang kita lihat secara sekitar yang mau jadi programmer biasanya lebih banyak sekarang aja kok dikit dua tiga empat lima empat lima puluh gini artis artis oh ada yang double job ya oke lah coba yang mau yang mau jadi semuanya antar terus tangannya sampai bisa-bisa untuk memastikan yang bisa tapi nggak apa-apa sih tipikal-tipikal, mungkin yang merasa ini ya, yang merasa malas body, malas gampang, tapi bad newsnya adalah slot game design itu bikin banyak, pakai banget karena game design itu biasanya ngambil orang yang udah lama di company yang pertama, karena dia udah tau kulturnya gimana, kayak audio ini udah biasa bikinnya kayak gimana, terus bapak pengguna pemain yang biasa main game-game berita itu maunya gimana udah tau ya, jadi biasanya game design itu lebih ambil orang yang bakal layar karya itu, sisanya itu biasanya menempuh karir awal itu antara jadi game programmer, antara mau dinti atau kalian mau belajar Unreal nanti, atau mau apalagi yang lain, Godot, Godot, yang dipakai di CV-nya kepakai itu biasanya di antara Unreal, atau kalian jadi 2D atau 3D, kalau itu kita bagi lagi deh, disini yang mau jadi illustrator 2D ya, yang 2D-2D kayak bikin waifu itu azure, eh maksudnya azure. yang mau jadi 3D artis ya, ini ada lagi, ini banyak yang ngerantap ya, lebih banyak ya, lebih banyak pasti tadi yang 2D, lebih banyak dari yang 2D ya, oke, lebih fair, emang 3D belajarannya lebih ini sih, lebih try hard ya, karena banyak yang harus dipelajari sekarang, ada kelas, eh lebih beda ya, kelas di 5 gak segera-segera disini, oke, intinya, yang game design game design ini, coba kalian pertimbangkan lagi dari sekarang ya, ya, ntar kedepannya pas magang itu kan bakal rebutan tuh, yang game design itu gua gak tau deh, kalo jaman gua dulu sih, 6 tahun, 7 tahun lalu pas magang itu, game design itu akhirnya non existen ya, kalo slot magang ya, oke, kecuali kalian nyari, di studio sendiri dapet, terus lapor ke dunia bisa dapet, ya oke ya, tapi, mostly magang tuh kalo dulu ya, tuh antara jadi programmer, atau mula jadi, 2D itu biasanya kalo mantan misalnya ambil UI, 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 UX, gitu, ilustrasi jarang, karena ilustrasinya udah susah, itu kan gak masuknya IT ya, kalo lu gabin manajer like, why move, mereka juga jadi jelek, ini, kalo ga ada yang, kalo ada yang melihat itu neuromaktifasi, mah ga ada yang obli, gitu, atli ini juga sama gitu, jadi, unlikely sih, kalo ya temen gua yang sekarang konten baru juga, yang kiri itu dia awalnya, ya, game design, magang udah dulu di minus, terus dia keluar jadi artis, ya, pada temen artis gitu ya, ini emang, gak harus, sebenernya gini sih, enggak harus, magangnya itu berkaitan dengan, endgamenya kalian mau jadi apa sih, kalo misalnya emang mau jadi game designer, terus magangnya jadi, tupang aset, atau jadi tupang coding itu, lebih bagus, karena kalo kalian udah tau lagi, susahnya coding, susahnya bikin aset itu, ya game designer itu, kalo dinego gampang, jadi ini tuh salah satu, poin duanya juga, kalo ga dia kerja di kantoran tuh, programmer kan tuh kayak kasta paling bagus, ya, ya lu disuruhkan fitur ini, udah bikin, ga usah pancot, ya, ya biasanya, karena artis itu kan masih bisa agak subjektif, ya, jadi artis itu kayak, oh, gua misalnya debat sama si lead artist, gua, oh, ini, menurut gua gini, kak, ini duit bagus, gimana kan, ya, karena kan, sujek di, kalo kawal gini, aku lupa, lupa aja, kalau sepacet gitu, jadi, kalo misalnya kayak logiknya itu, biasanya, supanego ya, kayak game programmernya, kayak game designer ya, eh, designnya jadi gitu, jadi, apa namanya, mungkin kayak, sebagai player, kurang, apa, kurang, enak di mainkan, atau kurang apa, padahal kan, alasan darbeer ya, aku maaf, sebagainya kayak gini, gampangannya kayak gini, udah, apa, gitu, jadi, pasti ada ya, nego-negoan gitu, kalo kalian deket sama game designer, ya bisa outright begini aja, eh, bisa nego, kak, desainnya kayak gini, itu, soalnya, kalo desainnya, caranya, klik menu-nya ya, sedangkan klik menu-nya, sekarang lu klik menu-nya, di pencet, ada probably yes atau no, gitu, kalo misalnya, alasan tuh valid, kayak UI-nya kayak, eh, ini tuh, kalo udah select dari jepan, bisa select lagi, ga usah yes atau no lagi gitu, setelah itu, di yakin, itu kan boleh hemat waktu bikin yes atau no lagi, karena, eh, gua kasih tau sesuatu ya, UI, UI program-nya tuh, karena ada success gitu ya, dibanding kalian bikin mekanik game, kalo mekanik game kan kayak, oh, itu, lu bisa bikin kayak, iya langsung lah ya, misalkan, misalkan lo, bisa, mungkin ada, nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge, ini, ini, apa, UI-nya berapa, link-nya berapa, ya itu tuh turu, itu kerjaan puluh semuanya, itu kalo, kalo kita biasanya tuh bilang kerjaan pulih ya, yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge, kayak, kerjain bener bagus, ga kerjain balik ke binu sama ya, terus udah gitu, kalo, yang akan pulang lagi, yang di game studio itu biasanya suka berantem tuh gini, programmer sama artis, kayak, ngomongnya gini, engga ini ya, ngomongnya gini, ngomongnya, inget ini lah, kalo di kita kerja dan di studio itu inget kasta ya, kalo misalnya, senior, apapun lah, senior artis, senior programmer, apa lagi, yang programmer sama senior programmer itu, ya, demi kelangsungan dan kebersamaan bersama, itu ralah aja lah, jadi, gitu lah ya, itu, sebenernya maksudnya mungkin epic ya kan, kayak, dibilang basic aja juga sih, jadi, ya kalian ngerti lah kalo, mungkin, soalnya ga segampang itu ya, kayak, kadang-kadang kalo kalian tuh merasa, oh, kok gini sih, kalo dulu gua dulu, ngerjain ini ga begini sih, pasti kayak ada, ini ya, ada rasa-rasa rebedius gitu ya, kayak, tapi, ini kan begini gini, Kak, tapi selama kalian jelasin, mesti jelasin sama senior, tapi gue gitu-gini, kalian bisa terima, yaudah gitu, pokoknya jangan, inilah, jangan kalo udah tau make sense, ya jadi lawan gitu, tapi kalo misalnya kalian emang, emang ini debat teknologi, kayak misalnya, oh, tapi, tadi ini aku udah cari, ngetes-ngetes, ngetesnya kayak gini, ini lebih agisih ya, gitu, ya gapapa, itu juga gue dulu segitu, kayak misalnya, ada yang saya nih, eh, junior, yang lebih, lebih, terlipih lah ya, lebih, lebih, lebih no life, kayak kayak, udah bandingin kalo make condiment ini, dikali 0,01 tuh lebih cepet ya, tapi dibalik 100, ini ya udah buktinya, yaudah kerjain aja, yaudah, 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 nanti buktinya, make sense, yaudah, dia bener gitu, jadi, in a way, jangan terlalu, submissive 2, tapi jangan terlalu, dominative 2 ya, apa ya, komplet, oke, oke, yang lebih ke 50, siapa buktinya ini, buka ini lu, ya itu lah maksudnya, cuman, sama ini, sama ini, gue mau cerita, atau ada yang lucu juga, ya, baru aku ceritain juga, ada anak magam ya, yang waktu itu, waktu di studio itu, dia pas lagi rantak, dia tiduran di sofa ya, jadi, tolong apalagi buat karya yang baru, magam gitu ya, magam kan bukan karyawan, belum tentu, lu dilanjutin disitu, tolong jangan, terlalu, ini lah, etikanya, common sense-nya, dibangin, salah satu yang cerah lucu lagi, udah, lu pernah, ini, pernah disuruh ambilin, gocek, sama anak-anak, ya, kalau gue lagi kerja itu, kayak, bagaikan ya, sebenernya lagi, mungkin lagi daerah, ketertian lah, disuruh, bisa tolong, ini lah, tolong ambilin, gocek, lah, ya kanan nih, anjir, gue lagi kayak gitu, disuruh ngambilin orang, kira bapu apa anjir, itulah, itu beberapa orang, itu emang, mungkin ini ya, kayak, kurang tas gres itu, gue gak tau apa gimana ya, pokoknya, menurut dia mungkin, gue beri tolong di rumahnya, gue gak tau gimana, tapi, ya, humpung kalian di sini kan, ketemu orang-orang baru di sini, ya, pasti, luar, ada juga yang, tadinya semester 1 shift tol, semester 2 shift tol, semester 3 best fail, semester 4 nya musuh pada orang-orang pacarnya, ya, jadi, 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 ngalah-ngalah tolak, ya, ya, kalau ngalah-ngalah, oke, tapi, intinya gitu lah, untuk hal-hal seperti itu, kalau mulai dari sekarang, kayak, kayak, kalian ada masalah sama sementarian, ya, mulai berefleksi, gitu, ini, yang salah, gue tuh, ya, hal-hal simpelnya itu, karena, kanan-kanan, gak sopan nya di kantor tuh, agak, agak sadarnya, gitu, karena, kalau kalian sama temen, kan, kayak, ya, sempuran, gitu, kalau di kantornya, kanak-kanak ada, awal yang tersebut, ngalah-ngalah lupa pasal sama dia, gitu, terus, gue, 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 begini sama dia, marah, dia ada, ya, begitu, jadi, ya, gak semua kayak begitu, cuman, ya, kalau pemain aman di kantor tuh, ya, kalau kalian baru masuk, anak-anak kan, anak-anak kan, itu kasanya kayak ini, ya, kayak, kasanya di bawah lah, ya, ya, itu kayak, bener-bener sama semua orang, kalau bisa, walaupun di kantornya ada Ancik, pria lah, lebih sopan dari Anciknya lah, atau, seperti ini, ya, gitu lah, apa? nah gak perlu supaya gak perlu ini, kalau terlalu selain selalu berbeda, itu kan terbuka apa ya? yang bedfins ya oh iya, boleh bantu oh iya, oke ini kan saya penasaran ya, kalau yang ini jelasin kan itu bilaik apa ya? terbuka di putih ya? iya nah itu saya penasaran dengan satu, dia yang spesifik sekali nanti kalau di rumah, kata-kata berdua apa tuh? konfor konfor itu apa ya? kalau diambil saja jelasin kalau gak bener atau apa? oke ini sih gua sering banget ya, jadi gua bukan stranger dengan masalah ini ya karena gua sering banget ditanya ini kemarin pasti sering ya jadi intinya iya, yang buat yang eh gua belum cinta ya pokoknya gua tuh di selain pulang anjar dan gua juga buat bikin game gua itu online on the side juga jadi untuk kayak begini-beginian itu sebenernya banyak pastor deh kalau ini gua lain besar paling ke kalian deh kalian semua yakin udah tau gak apa itu monto udah kan? tau gak? tau gak? banyak yang gak tau tuh jadi ini lah intinya aduh agak agak susah sih kalau misalnya enggak dikasih yang lambat ya ntar ntar lu boleh tanya siapa namanya? rio 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 ya nanti gua tanya rio lah itu maksudnya gimana ntar dia yang kuliahin ke depan deh tapi intinya itu gini yang paling gampang adalah dia tuh kayak hero shooter kayak over overwatch ya gua tau mau ngomong over throw aja overwatch terus kayak yang konsepnya kayak kalau orang itu lah ada hero ada ability-nya tema-tema kan kira-kira gitu nah cuman temen-temennya itu ada overwatch ada kalau orang sama mungkin Apex Legends gitu gak ya mungkin itu lebih ke battle royale sih itu mungkin tapi kalau masuk di hero shooter mungkin masih masuk kalau kalian lihat semuanya itu tadi kan sebenarnya itu game-game gratis kan gak usah bayar berapa yang best game-nya kalau gak salah 40 dolar itu berapa ya 500an remuk ya itu aja udah beban jadi udah beban belum lagi dari awalnya keluarin trailer itu udah orang udah banyak hukumin di luar dari aspek oke-oke-nya luar dari luar dari aspek itu semua kita tahu lah kalau kayak idea itu buat yang belum tahu itu salah satu yang problem juga di industri game-nya dimana banyak yang marah sih itu people-nya terutama dari barat ya yang ya kalian tahu lah body type 1-2 kayak gitu-gitu yang lagi diramein ya Ubisoft masasin Kriceros gitu-gitu sama Southlow kalau ya itu mah kayaknya semua orang disini kalau mau update di internet pasti tahu lah masalahnya itu apa gak perlu dijelaskan ya ini YTTA lah ya cuma masalahnya itu problem pertamanya itu adalah mainnya adalah karena terbiasanya jelek itu di luar dari mungkin ini adalah karena influence dari dunia-nya bisa jadi tapi di luar dari kasus itu emang itu gak biling banget di luar dari kasus ya ada pelanginya ada pelontalnya itu di luar itu emang lu lihat misalnya siapa yang gak pengen mencapai kalau lu lihat lu lihat lu lihat gua gak tahu sebenarnya siapa ada percayaan monthor ya kalau itu itu ada gifat dan lain-lain kalau lu lihat sebelahnya tetangganya monthor itu ada kalau ada siapa bumbu sendiri lah bumbu sendiri lah ya sebenernya itu yang dimasalahkan di luar dari agenda identifikasi politiknya ya sebenernya ini juga satu dari ini lah satu dari faktor-faktor kenapa banyak yang memulai game-game yang begitu-an ya seperti yang gak tahu gitu sih dimana sarjana warthor atau ada warthor yang ini itu apakah apakah alasan ini boleh diterima itu mereka bilang kalau game-comer dia tolong sama 8 tahun iya katanya sih gitu ya kita kan gak tahu ya katanya dari kemormoran-mormoran itu dia di kemormoran 8 tahun itu dengan budget 400 juta dolar itu kita hitung kemarin gua itu sama teman-teman itu 16 krim itu tapi ya pokoknya duitnya banyak yang tidak yang tidak naik negara yang udah pasti itu udah sepon yang tidak naik negara nah itu ya sebenernya kalau dibilang itu semua orang bebas masih mau game-game tapi yang jadi problem adalah banyak orang yang mungkin game-game sebagai media untuk mempunyai kepercayaan olimpiknya orang lain jadi masalah itu sebenernya itu semua orang itu gak ada yang menurut itu mau percaya apa aja tapi ketika lu mau pakai media untuk nge-shop it down maupun drop itu yang jadi masalah untuk gamer-gamer itu lebih karena itu dalam peranan publik itu tidak semua orang udah tahu gitu apalagi kita kan orang timur yang beda sama kuda dimana kita gak terlalu ngerti gua juga gak terlalu ngerti gitu kayak gua merasa contoh langsung gini deh kita bikin game Indonesia misalnya ya betul trouble maker lah katakan misalnya dong terus semua trouble maker di universe berbeda ya jelinar namanya kayak ilham itu apa segala macam terus kayak orang itu semua terus mengurut kalian apakah apakah itu masuk akal kalau gua tiba-tiba bilang lah ini game Indonesia gimana-mana juga maksudnya kok fiksi gitu jadi itu sih yang lebih kemasalahan orang gitu-gitu yaitu konser banyak orang juga gimana nggak udah mau jadi hey sedikit apa tiap-apa kayak? apa? yaitu, karena itu pas panggil orang ngomor tadi juga gua nggak tahu ya karena To Blyfelderve game 8 tahun itu sepanjang 8 tahun itu kalian berubah mungkin yang tadinya kalau dibilang menurut gue ya kalau dibilang hilosyur tuh ga aku lagi ga juga sih itu datang punya orang yang main banyak banyak yang main itu gamenya belum rilis itu gamenya masih yang sedangnya yang ternyata orang suaranya gitu itu aja masih kayak di dalam beta juga kayaknya bukan deh ya free alpha ya oke itu aja rame jadi menurut gue genre yang udah oksolet mungkin iya tapi ketika lu bikin 8 tahun dan lu ga buahkan hal yang berbeda dari game yang udah 8 tahun ya buat aku teman game itu apalagi itu berbayar overwatch juga terus dengan parangnya kayak gini nih ya gitu lah di luar dari karena kan ya kita lihat dari statistik aja kan kayak misalnya lu fanbase suatu game itu menentukan ga harus yang lain ya nama dari game yang juga penting gitu buat promosional atau marketing gamenya dan reputasinya gitu gampang melihatnya yang overall sih gitu lah kayak yang main itu mungkin masih ada ya tapi yang main pro player dan yang lain ya kan lebih bikin daripada gambar aruhnya yang di luar ya jadi gitu-gitu aja penting ya jadi kayak itu kan walaupun orang namanya tapi orang liat bagus terus secara gak langsung kan itu dipromosiin juga kayak sama artis ya ya walaupun mungkin tujuannya agak lebih spesifik gitu gimana ada lagi yang mau tanya-tanya lagi nih Oh saya mau tanya-tanya lagi kami mau kalau untuk cara kepalin cara untuk pembulin audiens sebelum berbicara oh cara buatnya caranya mungkin cara untuk menarik rakyat target ya iya pembulin audiens sebelum oke intinya sekarang tuh game-game sekarang tuh wajib punya kompulitas at least discordnya karena hampir semua pemain game pemain game juga pasti udah discord bahkan tantor gue udah komunikasi semua udah discord karena role-role nya kan kalau lu mau nge-tag management nya tinggal tag di atas nya tinggal tag programmer nya tinggal tag aja kalau misalkan discord penaben gimana? oh kalau misalkan apus penaben gimana? apa? abun ya discord akun akun berarti aku mau jangan dengar kita langsung aja disiber terus penaben ya bikin hmmm ya sebenernya gak juga ya kalau ngomongin akun buat ngantor gitu ya tinggal buat lagi sebenernya sih kalau mau bikin lagi ya pak di support 1 lain kemana-mana ya kecohnya di support tuh ke hack atau kemana ya kecohnya kita leser perkembangan update di support jadi tadi gue mau ah oh biasanya di hype guru misalnya gue mau bikin game desktop gitu misalnya dari setahun 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 file is going to dulu rilis di video shooter terus udah di teaser kayak penampilannya gimana karakternya gimana personalitinya prona mega terus kayak semua lah kayak biasanya game kayak kayak akhirnya open beta open beta post beta gitu nah terus lihat dari open beta audio itu reaksinya gimana terhadap itu bagus nah dari situ baru bisa input yang real karena input dari studio itu selama tahun kerjanya misalnya air ring air ring yang ini 5 tahun gitu kan most of the time itu dipangai di in house gimana apa impact feedbacknya itu dari hias video gitu sama tesernya nah ketika lu mudah sedikit korang itu lu akan dapat feedback yang lu akan ketemu atau bug eh ini kok menurut gue kalau kayaknya sebaiknya window nya kayak gini atau ini ini kan keyboard nya console nya ini lock on nya kurang mode sih terus mode nya terlalu susah iya kalau tapi ya itulah kayak pelan-pelan tapi yang perlu ditanyainnya balik karena misalnya lu bikin game lu bikin game sebuah usapapun tapi lu kalau misalnya bisa dijualnya gak akan gitu jadi iya bener akhirnya lu tanya gitu kayak lu perlu most of the time lu gak perlu peduli kalau lu kerja ya kalau lu kerja di programmer atau artis udah kerjain aja gak usah peduli yang penting digaji tapi ada dua pilihan nih lu mau kerja di industri atau lu mau bikin studio sendiri yang gimana perlu modal besar dan keberanian yang besar jadi kalau lu saran gue saran gue kalau lu mau mau mulai serius menjadi gendek udah pasti awal tuh minimal cobain langkah sama kerja kantoran lu biar lu tuh bisa menyerap studio tuh kerjain gimana aja sih di sini gua ngapain aja sih pro gamer ngapain aja artis ngapain aja ngapain aja ngapain aja UB nya gimana caranya jadi setelah lu bikin studio sendiri lu kerja tau beberapa orang yang itu mungkin percaya ya atau temen-temen yang bertaleng gitu lu tau gimana aja kerjainnya karena lu kerjain game di telaketuk studio sendiri walaupun nggak ya teknikin kamar orang lu perlu di youtube juga kayak kayak kecuali lu ikut impokasi, kayak agak gitu-gitu yang dimana didanain, lu kayak apply, eh game 2 kayak gini, kira-kira terus kayak gitu, bisa kak? kayak dapat menurutin, bantu support gua, bu jadi kayak itulah lalu kak lu bikin sendiri itu kayak ini tadi, ini contoh game yang gua tayangin disini yang dibikin nama fighter ini itu kan kecumulanya dari viewer di Aroa yang sama kayak orang-orang dari gua ya yang emang secara aktif menyalahin kayak binti yang mau dikenalin gitu lah, siapapun itu jadi, bukan karena dia jewe tapi maksudnya, gimana ya? tapi, jadi intinya kalo, saran gua sih, untuk sekarang ga terlalu, ya jadi inget-inget ayah ini ga terlalu perlu diperakti dulu lah yang sekarang kalo untuk semester- semester awal ini yang lebih fokusnya tengah saham skill jadi, bisa keterima warga punya pengharapan dari situ bebas semua mau bikin studio sendiri, mau freelance karena ada tiga kan berarti jadi, kerja kantoran, karyawan, freelance, sama bikin studio semua ini yang terserah lu mau kemana deh lu sih, lu sih belum pernah kerasain yang ketiga ya bikin studio sendiri ya karena duit yang ga ada karena itu, butuh buat menghidupin ini menghidupin lu dan tempat-tempat itu karena kalo kerja kan ibaratnya lu dapet gaji tapi kalo rutin studio sendiri lu kehilangannya double karena pertama lu ga dapet gajinya yang kedua, lu berkurang duitnya juga buat spending yang kebutuhan lu yang cuman dan yang lain-lain kayak beli mendor dan lain-lain nah, setelah gitu ga pasti apa yang lu buat lu berhasil kemaren gua ada nonton video orang tersharing dia bikin game yang terlalu banyak tapi ujung-ujungnya dia hitung-hitung lagi dengan jam penerjaan dia itu kira-kira totalnya tuh sejum dia kerjain develop game itu ujung-ujungnya, untungnya ga sampai ada bidaya keluar jadi kayak, iya sih game nya sekarang masih udah duit publik setelah dihitung-undur itu ya ga segede kan kita lah taunya game yang ramai nih banyak yang main berarti dia tajir dong, engga nah ini gini lah, gampangnya lah studio, studio yang ukuran kayak, ya kita mau anak-anak rupa lah yang mungkin di tahun gua kerja itu membernya 30-40 orang yang namanya kita buat spending itu gampang 30 ribu 30 ribu, terus udah gitu yang paling gampang di tumbasinya kita puluh rata lah yang senior banget sama yang junior banget kita cari tekanannya yang paling gampang itu 10 juta 1 orang sebulan itu aja sebulan udah berarti 300 juta gaji doang lu istri, air, tawan-tawan, marketing, ser-ser, segala macem lu punya ga duit 300 juta sebulan? sudah juga sebulan jangan nanti lu udah 300 juta sebulan jadinya on-on gitu sih engga, kira-kira udah jelas dong jelas ini udah perlu di test kalian ya ya mungkin sebenernya yang yang begini sih standar lu mungkin ngulangin yang tadi juga kalau mau siapin buat intern dari sekarang tuh bikin gamenya coba carinya jumlah ya kuantitas daripada kualitas jadi bikin gamenya mungkin kayak yang tadi mungkin bikin gamenya dari yang kecil dari flaky bird mungkin angry bird kalau bikin kayak juga boleh tapi itu susah banget pas tau ya level-level kayak nikah itu yang pertama itu gak mungkin kayak kalau enggak berada karena itu lebih susah dari keliatannya bikin gamenya gitu lah coba aja kalau gak percaya apalagi bikin catur ya apalagi sepeser satu bikin catur jadi dikontak gue pokoknya 4 maga terus dari itu game-game yang simpola kayak apa ya iya selain iya selain kalian yang paling game hypercastle apa aja iya Mario Mario mungkin iya sedikit of start kalian yang baru di nginjek-nginjek terus kayak turun ke pipas dan maksudnya kalian yang paling hypercastle apa yang biasa kayak kartu rock gitu apa di difensi sejak itu kayak iya kan di difensi game-game yang kayak yang 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 kalian yang memang kalau kamu bisa membuat satu game kasual, kalian tiruin gameplaynya, gak usah bikin penuh, gak usah bikin apa kayak misalnya kamu mereka coba dulu latihan, bikin pemain yang artinya, tapi tau artinya gak? gue bikin kayak gitu ya, nge-drop unitnya, terus bisa nge-block gitu, terus udah selesai, itu udah ke 3 kali jadi gue udah belajar, oh gue udah pernah kayak nge-track, nge-track dari UI ke buat gimana, terus kayak ya, musuhnya tuh gerak, dipergirin gimana, ada sistem-blocknya segera rajem that's it, gue udah belajar, udah buat dikali, nah enaknya itu gini, jadi psychology lu bikin game itu kan emang sih, bikin game itu gak boleh pakai aset orang kan, kalau jadi kayak lu nge-read model dari Dota itu kan lupa-lupa ya, otomatis lu pasti akan subjek ke buat ini kan nah itu tuh kalian bisa pakai buat bikin foto yang kayak programming itu dia pakai, programming itu kalau kalian bikin foto, kasih ke orang itu tuh orang gak gak akan kayak gua bisa, gua gak mau interview ada anak-anak kayak, gua liat gaming kayak gini, oh dia mau programmer ya gua gak bakal liat asetnya, mau asetnya bola-bola doang, pakar-pakar doang, cewe gak pake 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 litip seperti itu tuh udah negera ai kalo kalian kalian mau kasih tau kok gitu diaígena boleh publicis ya kalo kalian metek pake 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 ko orang yang mau jadi teknis itu nah itu kalian pakai aset dari mana aja karena gini, kalo kalian belajar itu kalian pasti akan berbiniat dan rajin belajar kalo kalian belajar suatu, hasilnya bagus lebih tampaknya itu jadi bayangin kalian bikin kayak game Nike karena tapi unitnya cuma bola-bola kotak-kotak ya jadi sih tapi kan nggak ada dorongan menariknya yang pas bikin lebih-lebih misalnya lebih termotivasi kalau misalnya duty-nya pakai duty-nya slow break gitu ya cuman ya itu dapat dari mana duty-nya ya kalian cari sendiri ya karena ya itu tidak gue nggak bisa tahu disini lebih cepat deh nah itu jadi untuk kayak gitu itu mulai dari sekarang kumpulin kalau ada bikin tugas di minus kan pasti ada tugas akhirnya di gigit itu dikumpulin sama di polis dikit lah jadi jangan lupa-lupa banget kalau bisa sih mungkin coba-coba di-archive-in di Ichayo mungkin atau mungkin di drive kalian sendiri di zip dulu ya mungkin di kita bisa biar kalian itu sepas ngelamar itu ada tuh ini nih selama berapa tahun gue belajar game gue pernah gini tapi ya jangan gamenya yang terlalu basicnya kalau bisa jangan mencemari yang lain-lain karena kalian misalnya ngasih game nih kalian daftar kasih protokolnya sepuluh ya gua gak bakal mainin 10-10 ya berarti gua berapa yang random yang gua lihat oh ini kayak gini gua cobain karena ya kali gua kalau dikasih game 10-10 gua mainin itu juga kalau 10-11 bukan red game kayak kayak Mario aja kalau misalnya gua disuruhnya kalau gua disuruh main suruh kemarau itu bisa dibuat jauh ke situ doang belum lagi kata-kata yang dikauper sih kalau kayak gini-gini ngomongin dari sekarang itu kalau ada waktu luang lah ya dari kalian kuliah itu coba-coba belajar aja gitu gitu di luar beri makan dan bernafas hai 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 namainnya boleh lah ya main-main oh my my legend masih gitu berenggapnya apa-apa ya aku ngajak boleh ya ya beli kaki wakon sama lagi ini tapi ini pas gua Bila kalau masuk kantor itu, gue merasakan, gue dulu-dulu sering buat film, foto model gue banyak, gue merasa diantara yang lain tuh udah banyak foto, tapi tetep aja sejauh-jauh yang lain di kuliah itu begitu masuk, kantor itu levelnya tuh beda banget, jadi ada dua kasta gitu, ceti gininya kalian kesini tuh nyampe seolah-olah ini akan riset lagi. Jadi gue cerita dulu dulu tuh gue masuk ke industri itu, gue harus unlearn beberapa hal yang gue learn, karena itu salah caranya, jadi itu lebih ribet daripada lu ingin sendiri belajar dari itu, karena misalnya gue bikin game dari semester lima lah ya, semester empat lah ya, kira-kira dua tahun, terus gue hidup terus dan bikin game, ternyata pas gue terjadi aku gak tau, oh ini salah, emang hampus gak tuh? Jadi dua tahun, eh dua tahun itu lu udah bikin game, lu harus nilangin dari, ya tak apa lu cara bikin game-nya gini, ikutin yang bener, karena lu kalau coding di industri itu sama lu coding disini sendiri buat tugas atau sama temen-temen itu beda, Karena kalau di standar industri itu, temenku itu yang kolega di ini ya, kantoran tuh harus nanti, harus nanti, kalau lu semua namainya salah-salah, nama variablenya kayak coba ya rencol, gak pakein, terus itu ribadinya R doang, ada dua ribadinya R1 R2, terus nulisnya integer float-nya ABC, C, terus, apa, Integer X, ada lagi Integer, ada dua, X, X, jadi Integer X, apa aja, jadi penolot pocket atau gimana? Cuman kan, jadi, mulai dari hal-hal sederhana, hal-hal sederhana dari sini lah, dari menamai variable sama function. Gua pernah ketemu soalnya yang ada yang namain vaksinnya tuh campur bagaimana dari Indonesia. Terus yang gitu, ini ya, namain aset, ya buat yang artis-artis ya. Gua pernah waktu itu, ngerjain aset freelance artisnya, yang pertama ngasih gua, oke, ada namanya bahan-anah, terus gua bilang, oh ini, tolong diganti dong, ini buat keperluan aset itu, perlu ukurannya segini, terus, apanya, foto apa-anya. Terus dia nginiin gua, file-nya, biduknya ga sama, dia tulisannya pisar lagi seko revisi. Ya udah ya, kenapa, kenapa saya ada gimana ke vaksin Indonesia? Gak cuma itu kayak vaksin gua vaksin, pakai barang-barangnya kalau GitHub ya, kan GitHub tuh kan connect some programmer. Pas gua burun GitHub orang, lah, ini kenapa vaksin yang bahasa Indonesia lagi. Begitu gitu kan, tanda sebenarnya, itu, tapi, harusnya sih kalau kuliah tuh ga terlalu di-enforce ya, Nah itu, makanya kenapa, di kantor-kantor tuh beda, karena kantor tuh, di luar tuh, di sini. Nih, coba buat tanya yang programmer ya, yang udah pernah mau di. Kalian taruh brush-nya di samping atau di bawah? Beruntur awam. Beruntur awam. Beruntur awam. Beruntur awam. Siapa yang taruhnya di atas? Beruntur awam. Beruntur awam. Ya di samping. Bukadah pas ya di samping. 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 Ya di bawah? Anjir, gua ngalah bangke. Samping. Tapi, biatannya, majoritas, gua ketemu emang di bawah. Beruntur awam. Beruntur awam. Beruntur awam. Beruntur awam. Jadi, itu, tolong menyesuaikan sama kantor ya. Kalau misalnya di kantornya, soalnya beda-beda. Ada yang kantor, eh ini tolong, kita di sini pakenya, brush-nya di bawah. Ada yang kantornya, oh enggak, kita pake brush-nya di samping. Itu mah, enggak ada pilihan, karena musim suara perbaikan. Kantor tuh ada, eh ini, kondituan fashion-nya. Nanti kalau kalian mau lihat kondituan kontrasi di live stream, gua bisa tunjukin. Tapi, lagi di sini, mungkin nanti kalau di stream. Cuman, ada, gua bisa tunjukin. Karena itu mah untuk komentar buka, lu bisa lihat. Kalau kalian mau daftar atau apa, kayak gitu, yang mau bikin itu harus diikuti. Kalau enggak, ya, bisa ceramaian seniore gitu. Gimana? Jadi kalian ada pertanyaan, kalau dia mau diobrol apa. Maksudnya, dari online, dia mau ngantin. Oh iya, silakan. Ini dari sini ya, bro. Nah, itu. Wah, masak lebih sih. Apa? Ini kayak, kayak kata-kata gini, bro. Ini gua pacahin ya. Saya, kayak udah nyasa, ingin bertanya berbagai fenomena yang saya cerai dalam musim game. Iya, maaf. Saya pernah melihat keluar gaming dia sangat susah problem. Setelah dulu pada, dan nanti, oh, gua tau orang yang mana nih. Sebelumnya, dikembangkan. Itu orang saja, iya. Tuh. 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 Ini kayak lagi free talk aja, kayak bintu-bintu free talk Jadi ini Jadi ini Oh boleh, gua ada namanya kan Jadi gini sih, sebenernya Kan kayak yang gua sharing juga ya Kayak tadi itu game yang gua jadi Studycast itu termasuk One man juga, walaupun Yang gamenya ya Dibanding yang dua contoh ini Yang normal-normal aja lah Seperti expected dari Jadi game normal yang gak ada Marketing wall Kalo Nah kalo Sardu varian sama Android-nya itu semua game Semua game itu ada faktor Oke juga Sampai kalian Ini lah, gua tanya gini lah Disini siapa yang gak kenal Bindaba Sudara Gak masih nalang Gini Ini Masih Contoh saat-saat mana gini ya Kalo Momen Dimana dia lagi raid orang kan Itu Orang yang lu raid Eh orang yang mana raid game itu Itu adalah Hoki yang gak Hoki yang gak bisa didapetin sama Mountain creator lain Jadi ini juga sama Ketika game ini dimainin sama Orang yang Influencenya banyak Kayak Nampas dari Iya Kayak gitu Salah satu aja Nampas dari Terima kasih yang akan eksponensial bertambah lagi tapi kalo dibilang skill ya pasti ada kayak misalnya toby fox di undertale dia ada semuanya nama haramnya ada long course event segala macem storynya dia bikin dengan bagus ada endingnya tiga musiknya ada kompon sendiri yang dimana musiknya sekarang itu sangat catchy dan terkenal banget kayak segala macam mega localnya gitu-gitu nah itu kan kalo misalnya yang segala bagus ya ga ada itu kan sampe masuk meme segala macem kayak delparun juga ada lagunya yang masuk meme gitu-gitu banyak youtuber yang pake opening lagunya lagu undertale gitu-gitu jadi efeknya gitu content creator tuh yang penting juga untuk nge-boost kayak gini-ginya karena kan yang bikin sendiri itu dia lempar keluar itu sama hatul lagi yang sendiri juga ini contoh sukses hatul yang sendiri itu DLLC ya itu juga majoritasnya sendiri artis kan ya ada orang lain juga tapi majoritasnya sendiri DLLC DLLC itu salah satunya juga jadi gitu mungkin gimana ya udah udah jelas dong sambil tubuh ini naik baru dulu kayak lain gimana temen-temen ada yang mau berbicara lain ya berdiskusi apapun itu lah ya 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 kalau mau membicarakan itu sebenernya ya naik sih itu ya fenomena pada arke kan sebenernya sebenernya gua nggak nyari kontroventi ya tapi dulu gua pernah motel ini beginian begini ya only four-four ini permanen pancang sudah sangat jelas terima kasih yuk sama-sama ya gimana temen-temen yang lain ini gua mau sedikit menurut kalian ini gua tanya nih kalian kan tau jawabnya tau tau udah tau apa ya belum kalian segitu rame gak apa 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 ini siapa 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 yang pernah main bokapala belum langsung install langsung gimana lu kan gak ada bener lu 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 udah susah udah buat Indonesia juga orang susah gitu kayak gue tanya kalian ada yang kenal kepala kawan-kawan ada yang nggak tahu sama sekali Mtau-mtau-mtau Mtau-mtau Oke, mau fas Oke, jadi 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 sekarang kalau udah MC ada berubah, kayak angkatan 2-3 tahun aku itu berapa? Terus berarti pertanyaan umum sekarang dia meta, tinggal yang itu apa? Partender. Partender. Partender, oke. Masih main funnel? Ya. Oke, udah jauh berarti ya. Chef 2? 필-ser of the Isris Isis Biapa yang perukannya? Baru-baru, 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 Lepupanya, Baru-baru, 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 di sini ada yang melakukan arpohong anak Oh Tau yang tau ya, tidak tau Oh Lagi ke situ Lagi ke City Siapa nanti yang mau kuning Maser antropat sih Koyol Maser antropat baru ya Ini sih deh Gue agak alkohol aja sama Sekarang gue liat Ayo terus Masa roblok Kau bikin game Kau diroblok atau bikin game yang Sendiri Ada yang pernah nanyain juga soalnya gue Kayak ini Game-game yang gue bikin di Roblox itu Ya walaupun intriket kayak misalnya Ada bikin kayak Ada bikin kayak Bisa jadi Itu buat isan-isan kalian belajar algorit gue bisa Cuma levelnya itu dari kalian bikin Scratch di game engine itu Jadi jauh Jadi kalo kalian aktif modder Kayak gue juga diperlukan sebenernya Oh modnya jamannya ini tapi Jamannya Jamannya Masih Jamannya Jadi Itu tuh gue belajar disitu kan Podingnya hampir gak ada Clip-clip semua Tapi gue belajar Belajar algoritma Tampak gue sadari Jadi begitu buangin kuliah Semasa satu Belajar algoritma Tapi gak bisa GMP yang buat jadi Poto buat apa-apa ini kayak Karena orang liat itu Kayak Oh ini dia cuma pake Dia mau buat aja skin Jadi ya buat caranya gak mau Tentai Belajar-belajar aja Maksudnya buat Karena waktu kalian kayak gitu Semesta Sekika kalian masuk semester 3-4 itu Tugasnya Bukan tugas yang makin banyak sebenernya Tugasnya Ada terus Makin banyaknya Lebih bikin ya Cuman yang banyak itu ingat pemalasan Kalau semester 1 itu bisa IPK nya itu gak pemalapan Semester 4-5 adalah lulus aja Jadi itu begitu Karena itu circle yang akan kalian lepas Jadi selama ada informasi Sekarang awal ini ya Yang mau bikin game Dimana baca Tapi Jangan tolong-tolohin juga ya Ya touch grip semua Jangan kerjanya Di rumah si umi nendoro Tolong tigurannya dipotisikan Pakses siangannya Kebunan saja Oke Teman-teman ada Ini gak Coba lihat tadi Sekarang ada Ada pertanyaan atau pernyataan gak Biasanya sih Kalau ngomongin AGRT Biasanya kita tidak diganggu dengan masalah pegawawan ya Posting Posting maksudnya Posting maksudnya Karena Karena rasio game Ternyata seperti ini Biasanya kita disini Mostly pada jombro Iya Gak 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 ada yang urusin Drapal hidup-hidupan Sedangkan ya Kata-kata ya Ya Ternyata Ya Ternyata Ternyata Terima kasih Coba sih, apa-apa? Masih ada pokoknya, ada rupa Ada musuh Aduh 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 So Aduh Aduh I Aduh Aduh Tepat Terima Yang tuang! Masak! Masak! Ya kan? Masak! Womong lagi, oksinya siap, bro! Bisa mau berikian sama? Bisa! Bisa! Bisa kok tahu? Bisa mau ngomong-ngomong Yang indi, yang indo Oh, gitu. Gini, gitu. Nah, sebenarnya, gimana ya? Kalau bisa banget tapi banyak. Gak masuk, ngomong aja. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Banyak, kalau lebih. Oh, si ini sama, kalau si gak. Paling-paling kalau nanti itu, kita tahu ke penjualnya. Oh, ya. Gini, ya. Dari 10 jam sampai susah. Kalau lagi ada lagi, ya? Bisa sama sekali. Ada lagi tapi. Ya, mau bawaannya tuh ya. Gini, ya. Gini, ya. Bisa. Gini. Gini. Apa nanti, Binsol gak? Oke, wajar gak. Wajar. Yang, karena kan terkenal banget. Jadi wajar. Itu jangan kecewa, ya. Itu teman-teman gue yang dikenal, itu di Youtube kan. Di teman-teman itu, Ini lagi ya? Ini lagi ya? Mau tanya satu lagi? Oh kira-kira saya perangkat beli-beli Atau Negeri ini di Singurata yang berjulisnya? Seperti Singurata Apakah GMS Singurata sih yang berwaktunya? Maksudnya terang Gak apa-apa Muda biasa jawabin ini Untuk kayak gini itu Lebih sempatnya keangkat Gara-gara simulator kayak gini itu Menggambangkan hal yang gak bisa Gak bisa lakuin di dunia yang tak Mungkin kalian itu Yang mafia simulator Berapa orang sih yang masih dipakai di sini? Yang mungkin kalau kalian mainnya Yang main bunyi yang saya biasa tonton Gak bisa 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 Pengen Hanya Gak bisa Tengah ya itu lagi naik jauh itu itu PCGW ada yang main ada yang nonton ya itu jadi situasi itu sangat terpilih maka dia bisa simulasi gaca yang memiliki gerokan pertama itu gacanya itu ya gak ada yang sepuluh jadi lu bisa melakukan ini ya lu bisa melakukan ini yang lu bisa melakukan sebenernya ini gak cuma simulator kayak lu main JRPG kayak lu main ini deh ada yang main pesorang gak di sini? jadi ikutin pesorang untuk tampung kesesiaan yang gak mungkin gak mungkin gak mungkin jalan untuk menurut saya halo pak sosial ini pas gak mungkin jadi salah satunya gitu terus gak mungkin datang-datang kemulian itu setahun kemudian lu ada di atas gedung lagi ini lagi lawan Tuhan gak mungkin gak semua game JRPG itu gitu level satunya suruh eh ambil kertas ya di depan lu lawan Tuhan itu salah mungkin gak ya kayak semua game fantasy dan ini itu yang dari fantasy yang itu makanya game itu pada peralatan pada dasarnya game itu adiksi kose kita bisa makin itu fantasy makin banyak orang yang mau ke arah situ itu makanya banyak-banyak ini game yang memang yang yang jadi fans untuk jadi ini jadi jalan 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 Terima kasih.